O-nei-chanが kita! 私 Well teman-teman, seperti biasa, Sabtu malam kemarin episode ke-29 anime Bleach Art Thousand Year Blood War telah rilis. Berbeda dengan sebelumnya yang banyak menyajikan scene-scene pertarungan, disini kita lebih disuguhkan pada berbagai macam penjelasan masa lalu serta sebuah percakapan, yang mana hal itu berpusat pada dua orang karakter, yaitu Jushiro Kitake yang mengorbankan diri untuk menggantikan Soul King, dan juga Sosuke Aizen yang didatangi oleh Kyoraku di dalam Muken. Namun terlepas daripada itu, setidaknya episode ini masih banyak menyajikan scene-scene baru sama seperti sebelumnya, terutama mengenai Jushiro Kitake, kita bisa lebih memahami bagaimana masa lalunya, bagaimana ikatannya dengan Mimihagi, bagaimana awal kedekatannya dengan Kyoraku, dan juga bagaimana dia memiliki ambisi besar untuk menjadi salah satu pasukan di Gotei 13. So, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang terjadi, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Art Thousand Year Blood War episode 29. Jika dirunutkan, episode 29 hanya mengadaptasi tiga chapter, yaitu dari chapter 616 sampai dengan chapter 618. Mengambil judul di chapter 618 episode 29 berjudul The Dark Arm, yang mana judul ini tentunya merujuk pada sang tangan kanan Soul King alias Mimihagi Sama. Dan berikut adalah ulasan yang bisa kita bahas di episode kali ini di antaranya. Awal Mula Ikatan Ukitake dan Mimihagi Sesuai dengan manganya, episode ini dibuka dengan keputusan Ukitake untuk melakukan ritual kamikake, yaitu sebuah ritual pengorbanan yang menjadikan tubuhnya sebagai wadah bagi tangan kanan Soul King alias Mimihagi, yang mana hal itu dia lakukan semata-mata untuk mengganti peranan Soul King agar ketiga dunia berhenti berguncang. Banyak dari mereka yang menyaksikannya tampak begitu terkejut, seperti halnya Urahara Hirako dan juga Soifon, mereka semua seolah tak percaya bahwa selama ini Ukitake menyimpan kekuatan dari salah satu organ milik Soul King. Dari sanalah kita pun ditunjukkan pada kilas balik Ukitake, kilas baliknya jauh berbeda dari manga, jika di manga hanya ditunjukkan dua panel saja, tapi di sini itu ditunjukkan dalam durasi kurang lebih 10 menit. Memang terkesan sangat lama, tapi setidaknya kita mendapat pemahaman lebih dari sosok yang sering sakit-sakitan ini. Secara selama cerita Bleach berjalan, minim sekali Ukitake tampil bahkan di dalam sebuah pertarungan. Dan dalam kilas baliknya ini, diperlihatkan sebuah kuil tua di distrik 76 Rukonggai Timur Sakahone. Di sana dihadapan Ukitake yang terbaring sakit, ayah dan ibunya tengah meminta pertolongan pada patung Mimihagi, sosok yang saat itu dipercaya sebagai dewa di wilayah tersebut. Seolah menaruh kepercayaan yang besar, saat itu mereka berdua terus-menerus menyerukan nama Mimihagi. Mereka berharap jika dewa yang disembahnya ini berkenan memberikan kekuatan pada Ukitake agar bisa hidup walau hanya beberapa tahun saja. Hingga di tengah permohonan ini, Ukitake tiba-tiba mengeluarkan buih dari mulutnya, yang mana hal itu pun membuat sang ibu langsung menangis dan meminta maaf karena telah melahirkan Ukitake dalam keadaan sakit. Mendapati air mata yang keluar dari sang ibu, Ukitake tentu merasa sedih. Dia lalu mengusap air mata ibunya, seolah memberi isarat bahwa dia tidak menyesal telah dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Pada momen inilah, secara mengejutkan patung Mimihagi ikut mengeluarkan air mata. Belum terlalu jelas apa yang menjadi pemicunya, tapi yang pasti, di sini Mimihagi langsung membawa Ukitake ke dalam dunia batin. Terlihat di dalam dunia batin tersebut, Ukitake perlahan berjalan menghampiri Mimihagi yang sedang menangis. Dengan melakukan hal yang sama pada ibunya, yaitu mengusap air mata Mimihagi, lalu meminum air matanya, Ukitake tiba-tiba mengeluarkan sebuah aura pekat berwarna hitam, yang mana setelahnya, aura itu pun perlahan menutupi semua tubuh Ukitake dan membentuk wujud yang mirip Mimihagi. Bersamaan dengan itu, secara ajaib Ukitake kembali ke dunia asli dalam keadaan yang jauh lebih sehat, di mana dia menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang akan berlangsung lama sebagaimana anak-anak pada umumnya. Sementara sang ayah dan ibu yang melihatnya langsung menghampiri Ukitake, seolah tahu Mimihagi telah mengabulkan doanya, mereka pun menangis dan berpelukan seraya mengucapkan rasa bersyukur. Oke teman-teman, dari sini kita bisa melihat lebih jelas mengenai awal kejadian yang mengikat Ukitake dan Mimihagi, yang mana ternyata, itu dilakukan melalui dunia batin mirip seperti Ichigo dan Zangetsu. Selain itu, dengan adanya fakta lokasi dan berbagai pernak-pernik yang ditampilkan, bisa kita asumsikan, bahwa tampaknya, keluarga Ukitake bukanlah dari kalangan bangsawan, tidak seperti keluarga Omaeda, yang sejak dulu tinggal di dalam Seiretei dan memiliki berbagai akses kemewahan. Kemudian, sedikit fun fact, jika kalian bertanya kenapa tangan kanan Solking bisa ada di sana, itu adalah karena keinginannya sendiri. Hal itu diungkap oleh Ichigo di dalam novel Can Fear Your Own World, bahwa sebenarnya, sedari dulu, lengan kanan dan lengan kiri Solking menemukan jalannya untuk kembali. Namun, lengan kanan yang berfungsi untuk mengatur stagnansi malah memilih tinggal di Sol Society sebagai pelindung, sedangkan lengan kiri yang berfungsi untuk mengatur kemajuan malah menjadi kuinsi di bawah pengaruh Yuhaba. Merujuk pada fakta ini, bisa kita simpulkan bahwa keberadaan Mimihagi dirasa sangat spesial. Tanpa ada pengaruh dari siapapun, dia masih bisa memilih dan memilah apa yang dikehendaki oleh Solking. Buktinya secara mandiri, dia mau menolong Ukitake dan menjadikannya sebagai wadah, yang mana hal itu pun menjadi sebuah pertanda apa mungkin Mimihagi juga bisa melihat masa depan layaknya Solking. Secara dari sekian banyaknya orang yang menyembahnya sebagai dewa, hanya Ukitake saja yang ditolong dan dipilih. Masa lalu Ukitake dan Kyoraku Masih dalam scene tambahan kilas balik Ukitake, di sini kita diperlihatkan dengan awal perjalanan Ukitake bergabung ke dalam pasukan Gotei 13. Saat itu di usia remajanya, Ukitake memiliki sikap yang ramah, lembut dan memiliki tutur bahasa yang sopan terhadap orang yang lebih tua. Namun di balik sikapnya itu, Ukitake juga memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat. Dia bahkan mampu membuat berandalan dirukonggai kesakitan hanya dengan remasan tangan saja. Meskipun pada kenyataannya, kekuatan tersebut dibatasi oleh penyakitnya yang belum sembuh total, di mana Ukitake akan selalu memuntahkan darah setiap kali kelelahan. Hingga seiring Ukitake tumbuh dewasa, dia berhasil masuk dan menjadi salah satu pasukan Gotei 13. Bersama Kyoraku, Ukitake mampu menarik perhatian para kapten senior yang menganggapnya sebagai Shinigami muda berbakat. Dari sanalah, ikatan persahabatan antara Ukitake dan Kyoraku terjalin, berawal dari berbagi sepotong kue sampai saling berbincang satu sama lain mengenai asal-usul serta rahasianya masing-masing. Dan dengan kebersamaannya yang sudah berlangsung cukup lama, di kuil patung Mimihagi, Ukitake tasungkan menceritakan semuanya pada Kyoraku, dari mulai menceritakan penyakit yang dideritanya, menceritakan mitos kebenaran Mimihagi, dan juga menceritakan bagaimana dirinya diselamatkan oleh Mimihagi. Dalam adegan ini, terdapat fakta yang cukup menarik, itu terkait Kyoraku yang ternyata sudah lama mengetahui rumor tentang kekuatan Solking. Dia mengungkapkan bahwa dulunya kekuatan Solking yang terjatuh terpisah satu sama lain, salah satunya yaitu kekuatan tangan kiri Solking yang memiliki kemampuan untuk memajukan, dan juga tangan kanan Solking alias Mimihagi yang memiliki kemampuan untuk menghentikan. Rumor yang diungkapkan Kyoraku ini pun dibenarkan oleh Ukitake. Dia merasa, meski penyakitnya tak kunjung sembuh, tapi dia masih bisa terus hidup seolah-olah kematiannya dihentikan. Kemudian setelah itu, dalam kilas baliknya, kita juga ditunjukkan pada waktu di mana Ukitake yang telah menjadi kapten, kehilangan wakil kaptennya yaitu Kayenshiba. Seolah masih merasa kehilangan, di sana Ukitake mendatangi markas Sentral 46 untuk mengajukan penolakan terhadap adanya wakil kapten baru. Apa yang dilakukan oleh Ukitake ini, kemungkinan dilandasi oleh rasa tanggung jawabnya atas kematian Kayen. Dia seakan merasa bersalah, karena pada saat itu, penyakitnya malah kambuh hingga tak sanggup untuk membantu Kayen. Terbukti, setelah kembali dari Sentral 46, Ukitake langsung didatangi oleh Kyoraku. Di sana, Kyoraku mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk mengorbankan diri. Dari sini, adegan lalu berlanjut pada waktu setelah kematian Genryu Sayamamoto. Tepat di hadapan Zenpakuto Ryujin Jaka, saat itu Ukitake, Kyoraku, dan Unohana saling berbincang satu sama lain. Baik itu Kyoraku yang merasakan betapa sulitnya menjadi pemimpin Gotei 13, Ukitake yang mencoba menenangkan Kyoraku dengan mengajaknya minum, Unohana yang ikut memperhatikan Kyoraku, serta Kyoraku yang meminta waktu untuk membiarkan dirinya sendirian. Kemudian setelah itu, terdapat satu scene percakapan yang sangat menarik antara Ukitake dan Unohana. Terlihat jelas, sambil menunjukkan ekspresi menyeramkan, Unohana tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal pada Ukitake. Begitupun Ukitake yang menyampaikan bahwa dirinya akan segera bertemu kembali dengan Unohana. Dialog ini tentu seakan ingin menyinggung tentang apa yang akan terjadi ke depannya, di mana kita tahu Unohana telah mati di tangan Zeraki, demikian juga dengan Ukitake, nantinya dia akan mati setelah Mimihagi diserap. Bahkan kita semua juga tahu bahwa pada manga One Shot Hell Art, Zenpakuto milik Ukitake kembali muncul di gerbang neraka. Itu artinya, dengan adanya clue dialog seperti ini, ada sedikit harapan jika Titekubo mau melanjutkan cerita Bleach, yang mana hal itu akan kembali menghadirkan sosok Ukitake dan Unohana dari dalam neraka. Setelah diperlihatkannya scene tambahan masa lalu, kita akhirnya kembali ke masa sekarang, di mana Ukitake tengah melakukan ritual kamikake. Dari sini, semua adegan yang ditampilkan hampir selaras dengan manga, dari mulai Ukitake yang mengeluarkan aura hitam membentuk sosok Mimihagi, Rukia yang mencoba menghentikan aksi kaptennya, Ukitake yang melarang Rukia untuk mendekat, Ukitake yang menjelaskan bahwa sekarang semua organ tubuhnya sudah menjadi milik Mimihagi, Ukitake yang meminta maaf pada Rukia karena selalu dihadapkan pada kematian, pengorbanan Ukitake yang tampak begitu tragis, dan juga meluncurnya Mimihagi ke atas langit untuk menghentikan kehancuran Solking. Kemudian setelah itu, adegan berganti menyeroti Yuhawa dan Ichigo yang masih berkutat di dalam istana. Berbeda jauh dengan manga, di sini teman-teman Ichigo akhirnya ikut terlibat ke dalam pertarungan melawan Yuhawa. Dari mulai Yuroichi yang menyuruh Orihime untuk memulihkan Solking, Yuroichi yang mengajak Sado dan Ganju untuk mengalihkan perhatian, serangan kombinasi antara Yuroichi, Ganju, dan Sado terhadap Yuhawa, Orihime yang mencoba memulihkan Solking di tengah pertarungan, Solking yang rupanya tidak bisa dipulihkan oleh Shunshunrika, dan juga serangan balik dari Yuhawa yang berhasil menghempaskan mereka semua. Di saat tak ada satupun yang bisa menghentikan Yuhawa, tiba-tiba saja Mimihagi muncul dan berhasil menghentikan kehancuran Solking. Yang mana dari sini, adegan pun sesuai dengan apa yang ada di dalam manga, seperti Almighty Yuhawa yang tidak bisa melihat Mimihagi di masa depan, Yuroichi yang tampaknya menyadari hal tersebut, berhentinya guncangan yang menggetarkan ketiga dunia, Soipon yang bertanya terkait seberapa lama Ukitake bisa bertahan, dan juga Urhara yang menjawab bahwa dirinya tidak tahu, karena ini pertama kali baginya mendengar tentang ritual Kamikake. Dari semua shot yang ditampilkan, tentu kita semua bertanya-tanya, kenapa Almighty Yuhawa yang katanya bisa melihat masa depan, tidak mampu memprediksi kemunculan Mimihagi. Untuk menjawab hal itu, menurutku ada dua alasan yang mungkin menjadi dasar penyebabnya. Pertama, terkecuali serpihan-serpihan kecil, Almighty Yuhawa tidak bisa mendeteksi fragment utama Solking yang belum terkontaminasi, seperti yang terjadi ketika Almighty Yuhawa berhasil disegel Ichibe melalui tangan kiri Solking lebih dari seribu tahun lalu. Kemudian yang kedua, Mimihagi memiliki kemampuan untuk mengatur stagnansi alias penghentian, dimana dia tidak bergerak maju dan tidak bergerak mundur, atau dengan kata lain, selama ini dia hanya berada di dalam konsep masa sekarang, jadinya tak ada satupun masa depan yang dapat diprediksi. Pertemuan Kyoraku dan Aizen Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kita sampai pada saat dimana Aizen didatangi oleh Kyoraku di dalam Muken. Di sini secara garis besar adegan yang ditunjukkan sama persis dengan manga, dari mulai Kyoraku yang membuka satu segel Aizen, Aizen yang ternyata mampu melepaskan tiga segel tanpa Kyoraku sadari, Kyoraku yang menawari Aizen untuk keluar dari Muken, Aizen yang seakan setuju akan tawaran tersebut, Kyoraku yang langsung meminta Aizen untuk duduk di kursi segel, penjaga Muken yang bergegas menyeret Aizen ke kursi segelnya, dan juga penjaga tersebut yang seketika mengucurkan banyak sekali darah karena tekanan reatsu besar Aizen. Gokil, meski adegannya sama dengan manga, tapi di sini kita bisa lebih merasakan bagaimana aksi saling satir-menyatir antara Kyoraku dan Aizen. Vibesnya kurang lebih mirip seperti pertemuan Aizen dan Yuhabah dulu, di mana kedua sosok ini saling merosting satu sama lain tanpa menurunkan sedikitpun harga diri. Kemudian di luar dari kesamaannya dengan manga, sebenarnya ada satu adegan baru yang dimunculkan, itu mengenai respon Kyoraku ketika Ukitake melepaskan Mimi Hagi. Adegan di sini seakan memperjelas bahwa sedari awal, Kyoraku mengetahui niat Ukitake yang akan mengorbankan diri. Secara pada adegan lain juga, tepatnya ketika berkumpul bersama Ukitake dan Unohana, dia menunjukkan keluh kesahnya sebagai komandan Gotei. Di sana Kyoraku sadar bahwa tugas yang diembannya sangatlah berat, dia harus merelakan dan mengizinkan rekan-rekannya untuk mengorbankan diri, baik itu mengizinkan seniornya Unohana berkorban demi kebangkitan Zeraki, maupun membiarkan sahabatnya Ukitake berkorban demi menggantikan peran Sol King. Selain itu, pada scene tambahan ini juga, terdapat satu kalimat yang menurutku sangat keren, yaitu ketika Ukitake dan Kyoraku mengungkapkan bahwa di dunia ini ada dua jenis pertarungan. Pertama yaitu pertarungan untuk melindungi kehidupan, dan yang kedua pertarungan untuk mempertahankan kehormatan. Kalimat ini bagiku terasa sangat indah, seakan mencerminkan pada apa yang tengah dilakukan Ukitake dan Kyoraku. Mau itu Ukitake yang berjuang melepaskan Mimi Hagi, bertarung demi mempertahankan kehormatan Shinigami, ataupun Kyoraku yang meminta bantuan pada sang kriminal Aizen, bertarung demi melindungi kehidupan semua orang. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai disini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Menyampingkan semua adegan di episode 29, sebenarnya ada satu hal yang kurang disini, yaitu tidak diperlihatkannya Bankai Jushiro Ukitake. Mengingat sebentar lagi dia akan tewas, dan kekuatan Bankainya masih menjadi misteri. Apakah mungkin Bankai Ukitake ini memang tidak akan pernah ditunjukkan, ataukah sang mangaka Titekubo sengaja menyimpannya untuk kelanjutan manga Hell Art? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers!